Welcome Homepedias, ketemu lagi dengan Kanidia Kanidia balik lagi di section Pembuatan quiz OSN Ekonomi Untuk persiapan OSN Ekonomi tahun 2024 Dan kita udah ada di episode 2 Buat kalian yang baru gabung Kemarin Kanidia udah buat di episode 1 Video sebelum ini, jadi nanti dicek aja ya Karena mungkin bisa membantu kalian untuk Mengetahui seberapa siap sih kalian Untuk bisa menghadapi OSN Ekonomi 2024 Dan menuju impian kalian untuk menjadi Medali setahun depan, amin Oke, langsung aja kita ke soalnya Oke, nomor 1 Kurva yang menggambarkan kombinasi jumlah konsumsi Dua macam barang, atau jasa juga ya Yang memberikan tingkat kepuasan yang sama disebut apa Oke, jadi cara kerjanya cukup simple Seperti yang kemarin, kalian drop jawaban kalian Di kolom komentar Nanti Kanidia akan bagikan jawabannya di next episode Ya, kayak gitu Durasinya 30 detik aja untuk satu soal Biar nggak lama-lama Oke Yep, time's up Kita lanjut ke soal nomor 2 Fungsi biaya total suatu perusahaan adalah TC sama dengan 2Q kuadrat Dikurang 12Q ditambah 80 Nah, jumlah biaya marginal Pada saat produksi 8 unit adalah T Next, kita ke soal nomor 3 Nah, pernyataan yang benar menggambarkan karakteristik kurva biaya produksi adalah Oke, disini ada A sampai E Kalian pilih mana menurut kalian yang udah benar ya Dari bagian A sampai E Silahkan dibaca Semoga bisa terbaca ya soalnya ya Oke, next nomor 4 Disini ada soal Suatu perusahaan yang dalam pengambilan keputusannya Tergantung pada tindakan Dan reaksi perusahaan pesaing berada dalam pasar apa Oke, ini simple banget ya Sangat mudah harusnya Next, next nomor 5 Diberikan fungsi Q sama dengan 4P dikurang 14 Dan fungsi Q lagi Minus 2P tambah 10 Nah, titik kesimbangan pasar dari kondisi itu adalah berapa ya Tentukan Q dan P-nya masing-masing ya guys Oke, ini mudah Sudah, harusnya Nah, sekarang kita ke nomor 6 Dalam siklus aktivitas ekonomi Sektor rumah tangga berperan sebagai apa Oke, sebenarnya ada beberapa peran ya Tapi diantara peran itu Terselip diantara pilihan A sampai E Silahkan pilih jawaban kamu Oke, ini pertanyaan yang spesifik ditujukan untuk rumah tangga konsumen ya Jadi, spesifik cari jawabannya yang benar-benar spesifik Hanya dilakukan oleh RTK aja Atau household aja ya Oke, next nomor 7 Bank Indonesia melalui bidang moneternya Mendapat informasi bahwa Jumlah barang yang diperdagangkan saat ini adalah 8 juta unit Pada tingkat harga umum 50 ribu rupiah Nah, jumlah uang beredar adalah 3,2 miliar Dari informasi tersebut Kecepatan peredaran uang sesuai dengan teori Irving Fisher adalah Oke, ini ada rumus yang sangat legend ya Salah satu yang sangat sering dibahas dalam teori ini ya Apa sih moneter? Ini mudah? Silahkan dijawab Oke, harusnya sudah selesai Kita ke nomor 8 Jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan selama setahun di suatu negara Baik oleh warga negara sendiri Maupun warga negara asing disebut Oke, ini mudah materi Pendapatan nasional, go find out Jawabannya guys, ini mudah kok Terima kasih telah menonton Next, next, number 9 Satu negara mempunyai data sebagai berikut Ada PNB sebesar 865 miliar Dan pendapatan perusahaan asing di negara tersebut 130 miliar Terakhir, pendapatan warga negara di luar negeri itu 45 miliar Nah, besarnya PNB negara yang bersangkutan ini tuh berapa ya Lanjut-lanjut Kita ke nomor 10 Jika fungsi konsumsi C sama dengan A dan B, Y, D Maka nilai A dan B itu masing-masing menunjukkan apa ya Oke, jadi disini ada dua jawabannya besti A apa, B apa Terima kasih telah menonton Oke, waktunya melangkah ke soal selanjutnya Fungsi konsumsi negara Wakanda adalah C sama dengan 1.500.000 ditambah 0,8Y Jika pendapatan nasionalnya adalah 1.350.000 Maka jumlah tabungannya adalah berapa ya Jika pendapatan nasionalnya adalah 1.500.000 ditambah 0,8Y Oke, one last question untuk video kali ini Bila pendapatan nasional didistribusikan merata secara sempurna Berarti, apa yang terjadi? Pilih A sampai dengan E Oke, time's up untuk nomor terakhir kita kali ini Dan ya, buat teman-teman yang udah nonton episode sebelumnya Ini udah akan dia taruh Kunci jawaban untuk quiz sebelumnya Silahkan di cross check jawaban kalian udah benar berapa dan seterusnya ya Semoga sih udah benar semua ya Dan untuk soal yang tadi nanti akan di upload lagi di video next week Insya Allah, hari Minggu di jam yang sama Ini boleh di screenshot aja Kalau misalnya mau dipelajari Nanti boleh kembali ke video yang kemarin ya Untuk bisa cross check lagi Jawabannya kok bisa seperti itu Nanti dilihat lagi ya Semoga bisa dipelajari dengan baik Dan membantu kalian Kayak gitu Dan ya, mungkin ini yang terakhir untuk video kali ini Sekali lagi jawaban quiz untuk hari ini Itu insya Allah akan di upload next week Semoga kita sehat selalu Dan ya kan dia bisa nge-upload videonya juga on time Sesuai dengan jadwalnya Dan seperti biasa buat kalian pejong OSN Ini jangan berakhir di kalian aja Share ke teman-teman kalian yang juga lagi berjuang untuk hal yang sama Biar kita saling berbagi ilmu yang bermanfaat Oke, thank you untuk support kalian juga dalam untuk subscribe Dan like serta komen That really means a lot Untuk perkembangan ekopedia Sorry juga kalau ada yang gak nyaman Dan ya seperti biasa Semoga tetap sehat selalu Dan selalu bersyukur Alhamdulillah Sampai jumpa di video kanan ada yang lain Assalamualaikum